Seorang bidan desa yang kerap memberi pertolongan medis kini dibantu warga desa agar mendapat penanganan medis di rumah sakit, menerita kelumpuhan. Ia terpaksa ditandu selama 5 jam berjalan kaki karena akses jalan tidak bisa dilalui mobil ambulans. Teriknya wantah hari yang bersinar di atas kepala, tak menyerutkan belasan warga desa berjalan kaki selama 5 jam sembari menandu seorang bidan yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Sebelum ditandu, wanita berusia 34 tahun itu sempat diantarkan dari desa Rate menggunakan mobil off-road karena mobil ambulans tidak bisa masuk sampai ke desa. Tapi karena kondisi jalan yang rusak, ia merasa kesakitan saat diperjalanan sehingga akhirnya memilih ditandu oleh warga. Sang bidan yang telah belasan tahun memberikan pertolongan medis kepada warga desa Rate oleh wali mandal Sulawesi Barat, tiba-tiba menderita penyakit paralisis periodik hipokalemia atau kelumpuhan. Kondisinya semakin membaik setelah mendapatkan perawatan di RSUD Haja Andidepu, Polewali Mandar. Ini juga saya, Pak, naik mobil, naik mobil hardtop itu, Pak. Tapi karena kondisi saya pada saat itu sangat nyeri semua seluruh tubuh, Pak. Kemudian kan kalau naik mobil itu goyang, Pak. Jadi saya tidak mampu. Kemudian warga itu inisiatif untuk menandu saya, Pak. Karena dianggap lebih cepat sampai ke fasilitas daripada naik mobil hardtop. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan memperbaiki jalan agar warga yang membutuhkan bantuan medis bisa lepas mendapatkan penanganan tanpa terhambat akses jalan. Edy Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat.